Intro Sebanyak 3.000 liter ekoenzim diterima langsung oleh Kapolda Aceh, Irjen Pol Ahmad Haidar secara simbolis yang diseluruhkan oleh Komunitas Ekoenzim Sumatera Aceh, Senin 7 Maret di halaman Mapolda Aceh. Disinfektan alami yang diproduksi oleh Komunitas Ekoenzim tersebut nantinya akan diseluruhkan ke jajaran untuk dapat disemprotkan ke tempat-tempat umum dan sarana publik guna mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Ekoenzim ini dipilih karena bersifat alami dan tidak membahayakan masyarakat saat disemprotkan ke udara. 100 jurigen, kita akan dari sini, dari Polda, kita akan menerupkan ke masing-masing porais. Dari porais kita mendapatkan 4 jurigen. Nanti polsek pun kita akan beropan ke masing-masing polsek. Kita fokus kita, itu satu, di tempat-tempat pelayanan masyarakat, terutama di Polri. Yang kedua, tempat-tempat umum, ya kan, perjalanan. Yang ketiga, tempat-tempat ibadah yang menjadi fasilitas umum juga. Ini menjadi korsen kami, supaya ini dilakukan penyokrotan, disemprotan, karena ini lebih ramah lingkungan, jadi inilah kita pakai. Dan ini korsen kami ke depan, supaya nanti udara juga tetap sehat, karena omitron ini juga tetap menjadi ancaman bagi kita. Sementara itu, Ketua Komunitas Eko Enzim Sumatra mengatakan, cairan disinfektan alami atau Eko Enzim ini aman digunakan karena terbuat dari campuran limbah rumah tangga, serta upaya komunitas tersebut dalam hal penanggulangan COVID-19 di Aceh. Eko Enzim ini sebenarnya sudah mendapat rekomendasi dari PMI Pusat. Jadi, dari PMI Pusat itu sudah mengeluarkan surat untuk menggunakan Eko Enzim disinfektan ramah lingkungan tanpa bahan kimia di seluruh provinsi di Indonesia ini. Kenapa dibilang Eko Enzim ini menjadi aman dan tanpa bahan kimia? Karena ini adalah hasil fermentasi dari limbah rumah tangga, seperti kulit pisang, kulit papaya, kulit jeruk, ditambah gula merah, ditambah air, dipermentasi selama 90 hari. Dan uji lab-nya semua sudah ada dan layak untuk disinfektan. Kapolda Aceh juga menghimbau agar masyarakat dapat terus mematuhi protokol kesehatan, karena virus COVID-19 masih ada di Aceh. Penyemprotan Eko Enzim ini juga merupakan upaya dan ikhtiar dalam memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Aceh. Dari Banda Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV Aceh. Terima kasih telah menonton!